2019, ganti presiden, ganti sistem, Allah SWT, Allah SWT Setelah gagal menang pada Pilpres 2019, PKS kini mulai menyiapkan poros Islam Sementara calon yang diajukan adalah pasangan Anis Baswedan dan Sandiaga Uno Hal itu sudah diungkap oleh elit PKS Mardani Ali Sera Ide Anis Sandi luar biasa dan dua-duanya kompatibel Satu Jawa, satu luar Jawa, satu bisa ambil kanan, satu bisa ambil tengah Sementara keributan penolakan bendera HTI dalam deklarasi pendukungan Anis Baswedan sebagai capres Ditengarai bagian dari drama yang diskenariokan untuk menarik simpati publik menjelang Pilpres 2024 Tujuan drama penolakan bendera HTI itu untuk menggiring publik tertarik bergabung dengan poros Islam yang sudah dipersiapkan Makanya, Anis Baswedan hanya bungkam saja saat ditanya soal munculnya aksi dukungan dari mantan FPI dan mantan HTI yang diwarnai protes pemasangan bendera HTI Sebab, yang menggelar aksi adalah para pendukung Anis sendiri, sedang yang memprotes bendera HTI juga para pendukung Anis sendiri Yang pasti, sejak Anis Baswedan maju ikut pilkada DKI Jakarta, para pentolan FPI, pentolan HTI dan pentolan PA212 sangat agresif mendukung Anis dengan memainkan politik identitas agama HTI Presidium Alumni 212 FPI bersama ormas-ormas Islam tetap punya semangat untuk menegakkan Islam di bumi Indonesia tercinta Takbir Allah Akbar Gagasan membangun poros Islam untuk Pilpres 2024 nanti, sudah dibahas para elit PKS dengan E.F. Saifullah Fatah Pakar politik identitas itu menyebut, Pilpres 2024 merupakan Pilpres kejang-kejang yang bisa dimanfaatkan poros Islam melakukan suksesi Dan setiap 10 tahun, Presiden harus berganti Karena konstitusi hanya membolehkan yang bersangkutan sebagai Presiden 2 periode saja Nah pada saat itu demam meningkat jadi kejang-kejang Nah 2024 itu bukan lagi demam, seperti 2019, ini pemilu kejang-kejang Tanpa harus dibicarakan, tanpa harus dilihat wujudnya secara kasat mata Poros umat Islam itu sudah terbentuk sekarang Dan jangan lupa bahwa umat Islam adalah mayoritas